Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Hal itu tentu berdampak bagi penurunan jumlah pegawai yang bekerja di kantor atau work from office atau WFO. Dimana kebijakan pembatasan tersebut kembali pada aturan 75% dari kapasitas kantor. Ketentuan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmen Dagri nomor 33 tahun 2022 tentang penerapan PPKM level 2 dan 1 di Jawa dan Bali. Adapun pegawai yang diperbolehkan masuk kantor, hanya pegawai yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pegawai wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi di setiap pintu akses masuk dan keluar tempat kerja. Diketahui, PPKM level 2 sendiri berlaku sejak 5 Juli hingga 1 Agustus 2022 dan nantinya akan segera dievaluasi kembali. PPKM tersebut berlaku di seluruh wilayah ibu kota mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Tak hanya itu, wilayah Bogor, Depok, Tanggrang, Tanggrang Selatan, dan Bekasi turut menerapkan PPKM level 2 tersebut. Terima kasih telah menonton!